hai oke guys balik lagi di channel jimmy gaming seperti biasa nih guys ya kita akan bermain game fishing planet lagi guys nah di video kali ini aku bakal bikin video tutorial nih buat kalian semua baik itu buat kalian yang para pemula ya di game ini ataupun kalian udah jago ya ya sama-sama kita kasih ilmu guys nanti kalian komentar aja kalau yang ilmu yang aku kasih ini kurang masih ya kalau kalian lebih ada pengalaman kalian bisa komentar di bawah Oke di video kali ini kita akan coba bahas gimana caranya untuk casting menggunakan lur di game fishing planet ini guys Nah jadi nanti di teknik casting ataupun spinning itu bisa nanti ada banyak sekali kita menggunakan lur bisa stop and go low bisa twitching bisa lift and drop atau strike slow Nah jadi sebelum masuk ke videonya guys buat kalian baru gabung di channel ini bantu terus channel ini biar cepet eh tembus ke 1000 subscriber ya guys ya kalian bisa support dengan cara like dan subscribe nih aku mau nyapa kalian dulu apalagi buat penonton yang berasal dari luar negara Indonesia jadi udah ada nih yang nonton dari Malaysia dan juga dari Thailand ataupun luar negara lainnya Oke untuk teknik casting sendiri guys di game fishing planet ini kita bisa menggunakan lur guys jadi kita coba dulu setting pancing ya pertama ya Oke untuk inventory yang kita pakai guys itu kalau kita mau casting ataupun spinning ya kalau spinning biasanya kita pakai umpan yang di dasar ya di dasar lebih lebih enak sih cuma kalau untuk casting kita pakai umpan-umpan yang agak ringan guys agak ringan Oke untuk pertama kita harus setting pancingannya dulu guys untuk setting pancing pancing ini kalian bisa pergi ke shop ya Nah pergi ke shop ini karena aku sudah di lokasi jadi pilihan untuk pancingnya itu bakalan sedikit guys Nah pertama untuk kita casting kita pilih lu di bagian rootsnya ini guys jadi di roots ini ada namanya casting roots casting roots atau spinning roots Nah antara dua-duanya ini kalian bisa nanti menggunakan blur guys Oke pertama kita coba casting roots Nah kalian bisa beli ini guys ada pilihan ya ada pilihannya kalian beli dulu roots castingnya yang mana jadi di sini aku udah punya root castingnya jadi nggak bakal beli lagi Oke itu selanjutnya kalian bisa beli casting real nah jadi kalian klik real disini ada pilihannya guys ada spinning real atau casting real nah dua-duanya ini bisa untuk menggunakan untuk bisa eh sorry dua-duanya ini bisa kita gunakan untuk casting cuman berbeda nanti guys ada yang spinning real seperti ini nah ini bisa di casting atau enggak ada yang bisa atau enggak kalau yang spinning real sini cuman kalau casting real sudah bisa udah pasti bisa semua untuk di casting guys Nah jadi kalian tinggal beli aja sesuai uang yang kalian miliki apalagi kalau kalian baru mulai ya nah selanjutnya eh untuk umpannya pakai lurusnya ya kalian bisa juga pilih nih guys di shop nah di shop ini ada banyak sekali lurus Nah kalian bisa bebas kalau Walker ini ini untuk eh umpan-umpan yang di dasar guys Walker popper itu eh sorry bukannya dasar tapi di permukaan air Nah kalau kalian bisa ada lagi nih ini guys di bawah ini masih banyak pilihan ya kalian bisa Scroll ke kanan Nah ada ini cacing ada casting spoon Nah biasanya kalau awal-awal itu yang udah kebat yang sudah kebuka itu adalah casting spoon ada juga basjik Nah seperti ini kalian tinggal pilih aja sesuai lokasi tempat kalian mancing itu enaknya nanti dimana guys nah seperti ini ada Walker ya ada lagi yang namanya crankbait ya Nah ini kalian tinggal variasikan aja nanti kita bakal coba satu persatu guys Oke jadi kita akan coba lah satu persatu kita langsung aja nih guys langsung tes ya di kita sekarang masih berada di Everglades ya jadi hari kedua kita mancing di Everglades kita bakalan coba masuk langsung go fishing aja Nah kita akan coba nih guys langsung praktek gimana sih caranya casting di game ini nah oke jadi kita udah masuk ke dalam in game nya guys sekarang kita sudah berada di Everglades nah seperti biasa ya di Everglades ini enak sekali untuk casting kalau kalian baru awal kalian bisa eh pergi kolon Starlink aja guys castingnya seperti yang aku bilang tadi ada banyak pilihan kita umpannya ada banyak nih guys kalian bisa klik backpack nah ini kalau untuk casting ya Nah ini yang terbuka ini yang seperti ini bisa semua dipakai kalian bisa pakai jik head bisa pakai crankbait poper walker walker minibus casting pun harus pun single spoon nah ini bisa tergantung juga dan nanti dari ukuran as punya berapa ada yang 7 gram ini kalian sesuaikan dengan kekuatan dari pancing kalian kalau telurnya itu lebih berat daripada panjang kalian nanti bakalan putus pancing kalian guys jadi seperti itu oke di sini ada barbells medium spoon ya kalau di sini lokasinya itu kebanyakan bass jadi kita bakalan pakai bass jik aja guys Nah untuk bertambah seperti biasa kita bakalan travel bukan travel ya time skip ya time skip ke jam 17 ini karena di sini ikannya bakalan rame kita langsung time sekolah kayaknya di sini aja ya di jam 16 ya karena buat video kita biar cepet dapat nah jadi sekarang kita udah jam 6 sore kita bisa mulai nih guys pakai castingnya pakai umpannya kalian bisa tukar nih mau pakai apa jadi misalnya kita pakai bass jik nah ini kan bass jiknya 9 gram ya jadi ada notifnya guys seperti yang aku bilang tadi kalau settingannya nggak sesuai ukurannya bakalan nah seperti aku bilang tadi kalau settingan ininya nggak sesuai dengan berat pancing dengan berat lurnya dengan ukuran kekuatan pancing maka dia nggak sesuai nanti guys nah seperti ini kita pakai bass jiknya 9 gram ya itu nggak sesuai oke kalau kita pakai kan yang 28 gram nah maka akan timbul nih di terminal tackle weight is optimal jadi bisa dipakai ya Nah kita kasih contoh lagi misalnya seperti ini pakai popper yang 7 gram dia nggak sesuai karena kekuatan pancing kita dengan beratnya itu nggak sesuai guys Nah jadi kita harus sesuaikan misalnya kita pakai bass jik tadi yang 28 gram ini kan ada dua ya kita bisa pakai maka dia bahkan optimal nah disini aku bakal kasih contoh nih pakai bass jik ini mainnya di dasar ya kalau bass jik ya ada pilihan guys kalian bisa pakai stop and go nah caranya sangat gampang kalian tinggal arahin aja nanti kalian mau mancing dimana nah kalian tinggal klik ya kalian lempar nah kalau teknik stop and go ini kalian tinggal eh klik mouse nya dua Kak sekali atau dua kali datuk setelah itu kalian berhentikan nah seperti ini kalian narik es narik apa realnya itu sesekali aja untuk drag realnya ataupun putaran realnya ya bukan drag ya putaran realnya kecepatan muternya itu bisa disetel kedua aja seperti yang di pojok kanan bawah itu Hai kalau kalian ke satu juga bisa satu atau dua nah seperti ini stop and go Hai Nah kalau stop and go seperti ini kalian bisa variasikan aja teknik mancingnya Hai nah ini untuk teknik pertama yaitu stop and go selanjutnya ada lagi tekniknya itu strike slow guys kalau strike slow kalian bisa putar realnya terus menerus di kecepatan satu nah ini strike slow ya ini bisa juga kalian gunakan untuk casting teknik yang ini strike slow bisa digunakan di dasar ataupun di tengah atau di atas bisa guys strike slow seperti ini nah selanjutnya ada yang namanya at waycing ya kalau twitching itu kalian eh tinggal tarik tarik ininya realnya kalian putar realnya terus sekali kalian naikkan seperti ini guys pakai klik kanan kalian naikkan pancingnya maka dia akan twitching Nah seperti itu kalau bisa lihat sampai ada notif twitching nya nah ada titik twitching ya Hai selanjutnya ada lagi yang namanya lift and drop guys Nah lift and drop ini hampir sama dengan twitching tadi cara mancingnya Hai cuman dia agak dilambatin sedikit muternya jadi seperti ini nah putar sekali lalu kalian naikkan jorannya klik kiri lalu klik kanan nah ini lift and drop nah ini bisa kalian lakukan di mana aja di dasar ataupun eh di tengah di tengah-tengah eh ininya kolam atau sungai tempat kita mancing guys oke jadi ini sudah tahu ya terus selanjutnya ada teknik yang namanya walk walking guys walk walking nah untuk walking sendiri itu tekniknya harus menggunakan umpan yang di dasar eh sorry di dasar bukan ya di permukaan di permukaan air jadi kalian harus menggunakan walker ataupun popper guys kita tukar nah ada pilihan di atas situ ya mana di walker kita Nah kita tinggal putuker aja ke walker nah ini walker walker ini harus sesuai juga dengan eh kekuatan pancing kita kalau ini 10 gram masih bisa nggak ini masih bisa yang 10 gram Coba kita tukar yang ke-14 ya karena pancingan kita lumayan kuat jadi kita pakai yang 14 aja biar ikannya lebih gede dapatnya nah oke selanjutnya kita akan coba lempar disini menggunakan walker walker atau popper itu hampir-hampir sama ya cara mancingnya nah ini kan kalau Walker kalian tinggal tarik realnya kalian gulung realnya terus kalian pakai klik kanan sekali biarin aja sampai dia diam nah ini langsung nyangkut ya Nah langsung strike sorry tadi ini belum kelihatan kalau untuk walkernya jadi ini kita akan tarik dulu ikannya kita naikin dulu kita naikin dulu ya karena belum kelihatan tadi walker walkingnya tadi walking ya kalau Walker ini khusus di atas guys nah ini kita keep dulu ya nah ini caranya walker kalian lempar nah seperti ini kalian tarik lilinya lalu kalian klik kanan naik sama seperti twicing bedanya atau watching atau lift and drop ya bedanya atau watching atau lift and drop itu dia di dasar guys jadi ini enggak agak di permukaan ini permukaan airnya kalau ini kan permukaan air umpannya itu terapung di permukaan air guys ini bisa kita lihat nah itu yang disana tumpah nah langsung nyambar ya Hai nah untuk Walker sendiri ini tipsnya kalian harus cari spot itu yang diatasnya itu ada ria-ria airnya nah alur air sorry ria-ria ini bekas jalan ikan nah seperti ini ya itu ada tuh tuh diatas yang di depan itu karena itu ada bekas-bekas ikan ya ikan mau jalan ini spotnya ada di sini juga Nah itu ada spot ikannya jadi kalian bisa menggunakan walker disini guys kelihatan kan itu ada ikan yang ini nah itu lebih cepat nangkapnya guys kalau kalian pakai walker tapi kalau untuk eh tempatnya yang sepi Nah itu kalian bisa pakai dasaran ya Nah ini kalian tuh kelihatan jadi tarik nanti kalian berhenti nah di saat kalian berhenti ini ikannya nyambarnya pas kalian berhenti guys kalau Walker ini nah ini aku kasih contoh ya walker ini kan bisa dilihat nah kalian tinggal tarik realnya lalu kalian eh mainkan pakai skill Sorry pakai skill ya kayak main mobile aja jadi ya pakai ini tarik jorannya nah jadi kalian gulung ngerilnya lalu kalian mainkan jorannya sekali seperti seperti ini aja guys Nah itu langsung ditarik ya strike barusan ya lepas karena nggak fokus nah jadi mungkin seperti ini aja guys gampang nah itu ditarik lagi tuh ditarik lagi guys nah strike lagi kan kalau untuk walker seperti ini guys kalian cari spot yang ada ini riak-riak airnya yang kelihatan itu lebih cepat untuk stop and go udah eh stop and go terus strike slow lift and drop twice udah nah itu kalian bisa aplikasikan di sebuah tempat memancing ada di PC planet Jadi kalian tinggal coba-coba aja guys kalau pakai teknik pertama enggak dapat kalian kalian pakai teknik kedua dan juga lurul lur lur ini ya lur ini juga berpengaruh guys lur yang kalian pakai juga berpengaruh jadi tepat yang banyak bassnya spottet bass larut bass itu kalian bisa pakai bass jigging kalau yang masih dikit itu kalian bisa pakai casting spon kalau masih awal-awal kalian main ya naruh spon ataupun stroke sponnya seperti ini nah ini bisa spinnerbait juga bisa spinnerbait ini mainnya di bawah nah oke mungkin segini dulu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian jika kalian suka dengan videonya kalian bisa klik klik like dan juga jangan lupa subscribe